Intro Halo sobat gabut yang budiman, Nimin balik lagi buat temenin kalian Semoga kalian semuanya selalu sehat ya Kali ini Nimin akan bahas film yang berjudul Revengeville 2022 Film ini menceritakan Di mana dunia masa depan Kecerdasan buatan sangat berkembang Dan mengembangkan chip otak komputer yang digunakan untuk merangsang potensi tubuh manusia Untuk menumbuhkan kekuatan super Tanpa banyak bahasa basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Karena subscribe itu gratis Di awal film diperlihatkan, sang ibu Hou Lan dan anaknya Xing Yi bersama teman anaknya yang bernama 067 Namun Hou Lan dan Xing Yi memanggilnya Fei Mereka dikejar oleh tentara pasukan Cheng Fei Saat mereka akan keluar, Fi malah berlari kembali ke dalam untuk mengambil mainannya yang terjatuh Fi pun akhirnya dikepung, namun dengan kekuatan yang ia miliki Ia berhasil mengalahkan pasukan tersebut Karena tubuh Fi telah ditanami chip generasi pertama Sehingga ia memiliki kekuatan super Tetapi setelah itu Fi kelahan, akhirnya Fei pun dapat dirumpukan Hou Lan dan Xing Yi pun terus berlari Namun Hou Lan terkena tembakan, sehingga ia tidak bisa berlari lagi Hou Lan menyuruh Fi terus berlari dan mencari neneknya Sementara Hou Lan berusaha menahan pasukan Cheng Fei Dengan berat hati Xing Yi pun pergi meninggalkan ibunya Singkat cerita, Hou Lan menanamkan chip generasi kedua ke dalam tubuh Xing Yi Chip itu merupakan chip yang sempurna untuk menjadikan manusia mempunyai kekuatan super Karena tidak ingin disalahgunakan Hou Lan menanamkan chip itu di tubuh Xing Yi Karena itu juga bisa mencegah tumor otak yang diterita ke Xing Yi Hal itu yang menyebabkan Cheng Fei ingin memburunya Setelah 10 tahun berlalu Ia sudah menjadi gadis yang sangat cantik Ketika ia bangun tidur Ia memanggil kursi roda canggihnya Xing Yi tidak dapat berjalan Sehingga dia harus menggunakan kursi roda Ia pergi cuci muka dan mengwasok gigi Dan ia menempelkan sebuah kertas-ketas ke buku pribadinya Saat ia sedang fokus Tiba-tiba ada yang menggedor pintu Xing Yi pun kaget Ia langsung merapikan barang-barangnya Dan ternyata itu adalah Xio Xi Ia membuat ia kaget Kemudian datang neneknya ke Xing Yi Ia memanggil Xing Yi dengan sebutan Kuan He Kuan He merupakan nama samaran Yang diberikan neneknya kepada Xing Yi Karena ia tahu banyak orang yang ingin memburuk Xing Yi Nenek langsung memarahi Xio Xi Karena ia selalu teriak-teriak dan ceroboh Saat mereka sedang berbincang Tiba-tiba ada yang menggedor pintu Mereka semua kaget Karena mereka takut itu adalah orang yang diutus Cheng Fei Untuk menangkap Xing Yi Ternyata itu adalah kakek pemilik kontrakan tersebut Sedikit cerita bahwa kakek itu suka dengan neneknya Kuan He Ia membawakan mereka jeruk Namun nenek menyuruhnya untuk segera pergi Kemudian Xin pun beralih di mana Di makas bawah tanah Terlihat Cheng Yi sedang memarahi para profesor Karena sudah 10 tahun mereka belum juga berhasil Mengembangkan chip generasi kedua Sambil ketakutan profesor itu pun meminta waktu lagi kepada Cheng Fei Tiba-tiba datang 067 Atau Fei membawa orang-orang yang mencoba kabur melarikan diri Dan ternyata Saat kejadian itu V tidak dibunuh Namun V dimanfaatkan oleh Cheng Untuk menjadi alat pembunuhnya Cheng Karena ia memiliki kekuatan yang lumayan hebat Kemudian Cheng menyuruh V untuk menemukan Putri Huolan Yaitu Xing Yi Agar V dapat hidup lebih lama lagi Sementara itu Xing Yi dan Xio Xi Sedang pergi mencari angin segar di luar Mereka berdua pun berbincang Sambil menetap kota elit di seberang sungai Kemudian mereka berdua pun pulang Terlihat suasana di sana ramai sekali banyak orang-orang Namun tiba-tiba Seseorang dengan tubuh besarnya berjalan Sambil memegang tangannya yang terluka Ia menghampiri tukang gorengan Tanpa banyak basa-basi Ia langsung memakan gorengan tersebut Terlihat di sana ada beberapa orang anak buahnya Cheng Mereka sedang mencari orang berbadan besar tersebut Karena orang berbadan besar itu kabur dari tempatnya Cheng Orang besar itu pun lari Ia pun menabrak kursi rodanya ke Xing Yi Xing Yi yang melihat hal itu Ia pun langsung ikut kabur Karena Xing Yi takut petugas inspeksi itu Tahu tentang dirinya Ia pun melarikan diri Karena melihat Xing Yi yang ketakutan melarikan diri Ia pun berusaha mengejarnya Dan kejar-kejaran pun terjadi Karena Xing Yi yang menggunakan kursi roda Hal itu yang membuatnya susah untuk melarikan diri lebih cepat Akhirnya anak buahnya Cheng pun berhasil menekap Xing Yi Kemudian Xio Xi menyuruh Xing Yi pergi Dan dia akan menghadang mereka Namun Xio Xi dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka Salah satu dari mereka pun menghampiri Xing Yi Dan saat mereka melihat Xing Yi Ia langsung menggodak Xing Yi karena kecantikannya Mereka tidak tahu tentang Xing Yi Saat ia sedang mencoba menggodak Xing Yi Tiba-tiba orang besar pun datang Ia langsung menghajar mereka semua Dan ia berhasil membuat mereka kabur Kemudian orang besar itu meminta tolong kepada Xing Yi Ia menanyakan di mana rumah sakit terdekat Sementara itu di rumah Nenek sedang mengkhawatirkan Xing Yi dan Xio Xi Karena belum pulang Dan Xing Yi pun datang bersama orang besar tersebut Xing Xi membawa orang besar itu kepada neneknya Karena neneknya merupakan seorang dokter Orang besar itu meminta tolong kepada nenek Agar ia mengobati lukanya Ia pun langsung pingsan karena kehabisan darah Nenek melihat suatu tanda di orang tersebut Kemudian nenek menyuruh Xing Yi dan Xio Xi untuk segera tidur Kemudian nenek pun mengobati pria tersebut Setelah sadar pria itu pun berbicara dengan nenek Xing Yi yang dari tadi pura-pura tidur Ia mendengarkan semua percakapan nenek dengan orang itu Nenek kemudian menyuruh pria itu untuk pergi Sin pun beralih Orang inspeksi yang tadi pun mendatangi kakaknya Ia melaporkan kepada kakaknya tentang kejadian tadi Kemudian datang Vi bersama seorang wanita Vi pun menemukan sebuah petunjuk Kemudian di rumah nenek dan Xing Yi sedang menonton TV Tiba-tiba ada Vi sambil menghajar kakek pemilik kontrakan tersebut Vi menanyakan kepada mereka Dimana buronan tersebut Namun nenek menjawab kalau ia tidak tahu Teman Vi pun langsung mencekik si nenek Xing Yi pun berkata Bahwa ia sudah pergi dan lepaskan nenek Kemudian Vi pun melihat ke arah Xing Yi Ia teringat sesuatu tentang masa kecilnya Cheng pernah berkata kepada Vi bahwa Wolan sudah menelantarkannya Vi tidak tahu kalau ia hanya dimanfaatkan oleh Cheng Sehingga membuatnya ingin balas dendam Ia pun membuka baju Xing Yi Karena yang dia ingat Xing Yi Yang dulu memiliki tanda lahir Namun saat dibuka Ternyata tanda lahir itu tidak ada Karena sangat ketakutan Xing Yi pun mompol kejicelana Mendengar ada keributan di luar Vi pun pergi meninggalkan mereka Ternyata disana sudah ada buronan yang mereka cari Dan perkelahian pun terjadi Akhirnya pria besar itu pun dapat dikalahkan Sementara itu Xing Yi nenek dan Xiu Xi Mereka bergegas segera pindah Karena tempatnya sudah tidak aman Saat mereka akan naik mobil Nenek lupakan sesuatu Sehingga ia kembali lagi ke rumah Vi sadar akan hal itu Ia kembali lagi ke dalam rumah Kakek Van menyuruh nenek untuk segera pergi Kakek Van akan mengulur waktu Vi Agar nenek bisa pergi Saat akan masuk ke mobil Terdengar kakek Van dibunuh oleh Vi Dengan perasaan sedih dan bersalah Nenek masuk mobil dan mereka semua pun pergi Kemudian mereka sampailah di tempat saudaranya Yaitu Paman Hei Mereka bergegas Masuk ke dalam rumah tersebut Sin beralih di tempat tinju Disana banyak sekali orang-orang yang sedang menyaksikan pertandingan tinju Vi pun datang ke tempat itu Untuk menyaksikan pertandingan tinju Kemudian Vi pun menyuruh kepada anak buahnya Untuk menemukan Xing Yi Sementara itu di rumah Nenek sambil mendengarkan radionya Ia sangat merasa sedih karena kematian kakek Van Di malam harinya Xing Yi pergi menemui Paman Hei di tempat kerjanya Ia pergi secara diam-diam Karena nenek tidak mengizinkan Xing Yi untuk pergi sendirian Karena di luar sangat berbahaya untuknya Namun Xing Yi nekat melakukannya Karena ia ingin mengungkap kebenaran tentang para pembunuh itu Kemudian Ia menanyakan sesuatu kepada Paman Hei Ia menanyakan arti dari tato yang pernah ia lihat di leher orang besar saat itu Paman Hei menjawab bahwa ia tidak tahu Xing Yi meminta agar Paman melihat lebih jelas lagi Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu Hal itu ia lakukan karena ia tak ingin Xing Yi kenapa-kenapa Xing Yi pun pergi Tetapi ia malah pergi ke tempat kamar mayat Ia ingin mencari petunjuk untuk mengungkap kebenaran Saat ia sedang melihat-lihat mayat Ia menemukan sebuah petunjuk di tubuh mayat tersebut Yaitu sebuah tato bertuliskan F Kemudian tiba-tiba datang seseorang Yang saat itu membodanya Dan ia pun membodak Xing Yi lagi Namun Xing Yi menggigitnya Hal itu membuatnya sangat marah Kemudian ia memasukkan Xing Yi ke sebuah alat pemanas Xing Yi pun berusaha untuk keluar dari sana Dan pada akhirnya karena ia sudah tak tahan Ia pun mengeluarkan kekuatannya Sehingga membuat mesin itu meledak Xing Yi pun langsung pergi dari tempat tersebut Saat sudah di depan rumahnya Ia pun pingsan Keesokan harinya saat ia sadar Ia menghapili nenek dan meminta maaf Kemudian nenek berkata kepada Xing Yi Bahwa minggu depan kita harus segera pindah dari tempat ini Namun Xing Yi berkata Kenapa harus pergi dan sampai kapan kita harus bersembunyi Kemudian nenek berkata bahwa ia sudah kehilangan ibumu Dan ia tidak mau kehilangan Xing Yi Tetapi Xing Yi tak ingin ibunya mati tidak jelas Ia ingin mengungkap kebenaran Sin beralih di kamar mayat V mendatangi tempat tersebut Anak buahnya melaporkan kejadian itu Karena V sangat kesel dengan kecerobohannya Ia pun mencikik dan membunuh anak buahnya itu Dan V berkata cepat temukan anak itu Kemudian Xing Yi berkata kepada neneknya Ia sudah berpikir untuk ikut pindah minggu depan Sementara itu di ruang peneliatian bawah tanah Para profesor itu gagal lagi untuk mengembangkan chip generasi kedua Tanpa banyak basa-basi Cheng pun langsung menembak rekan profesor tersebut Kemudian V pun datang Cheng langsung menanyakan apa yang V lakukan akhir-akhir ini Namun ia tahu bahwa V melakukan hal lain di luar tugasnya V memberitahu Cheng bahwa ia menemukan putri Luohan Dan Cheng pun memintanya segera menangkap Xing Yi untuknya Kemudian semua anak gadis di sana pun diperiksa satu persatu Sin pun beralih Xing Yi sedang mencari informasi di internet Tentang petunjuk yang saat itu ia temukan Ia menemukan fakta bahwa Orang besar saat itu merupakan juara tinju Dan di sana ada foto V Xing Yi menyadari bahwa ada yang tidak beres di pertandingan tinju itu Kemudian saat malam hari neneknya masih tidur Xing Yi pergi ke suatu tempat untuk menemukan petunjuk lainnya Di sana ia melihat foto si juara tinju itu Keesokan harinya Saat mereka sedang mengobrol Xio Xi berbicara kepada Xing Yi Kalau ia ikut lomba pertandingan tinju itu Xing Yi pun meminta agar Xio Xi tidak ikut dalam pertandingan itu Karena ia tidak ingin kehilangan Xio Xi Setelah perbincangan cukup lama Akhirnya Xio Xi pun bilang kalau ia tidak akan ikut pertandingan tinju itu Xing Yi pun memotong rambutnya Sin beralih di tempat tinju V di sana sedang menyaksikan pertandingan tinju Xing Yi pergi ke tempat tinju Ternyata di sana ada Xio Xi Ia mengingkari janjinya kepada Xing Yi Xing Yi meminta Xio Xi untuk segera pergi dari sana Karena ada yang tidak beres Namun Xio Xi tidak mendengarkan Xing Yi V yang melihat hal itu Ia langsung berlari mencari Xing Yi Namun ia tidak menemukannya V pun menembakkan pistolnya Yang membuat pengunjung di sana pergi berhamburan Namun Xing Yi tidak ada juga V pun menghajar Xio Xi Untuk memancing keluarnya Xing Yi Xing Yi pun keluar dari persembunyiannya V pun menghajar Xio Xi Dan membuat Xio Xi meninggal dunia Xing Yi yang melihat hal itu Ia sangat marah Ia pun mengeluarkan kekuatannya Ia tidak lumpuh lagi Ia pun langsung menghajar V Namun akhirnya Xing Yi pun dapat dikalahkan oleh V Saat ia tersadar Ternyata ia sudah berada di laboratoriumnya Cheng Xing Yi akhirnya bertemu dengan Cheng Yaitu orang yang membunuh ibunya Ia pun memperontak Sehingga Cheng menyuntikkan cairan penenang kepadanya Dan mereka pun menyedot seluruh energi Xing Yi Namun saat di tengah jalan proses itu pun gagal Mereka pun panik Kemudian Cheng pun menyetelnya dengan kekuatan maksimum Terlihat Xing Yi yang sangat merasa kesakitan Saat di tengah proses pemindahan itu Tiba-tiba tubuh Xing Yi melayang Cheng berkata bahwa Xing Yi telah meninggal dan V akan hidup Dan misi V pun tercapai Namun saat proses itu akan selesai Kemudian tiba-tiba semua aksesnya pun gagal Dan semua mesin yang ada di sana pun mati Semuanya berlari menyelamatkan diri Dan Xing Yi pun bangkit Cheng dan V pun terkejut melihat hal itu Kemudian Xing Yi berkata bahwa Ia selama ini selalu belajar Untuk memanipulasi kekuatannya Dan ia mengumpulkan petunjuk tentang Cheng Dan tanda lahir yang V cari Sudah lama dihapus oleh neneknya Xing Yi ternyata telah merencanakan semua ini Ia hanya menunggu waktu yang tepat Untuk balas dendam Cheng pun mengerahkan semua pasukannya Untuk mengangkap Xing Yi Namun dengan mudah ia dapat mengalahkannya Teman V pun turun tangan untuk menyerang Xing Yi Dengan mudah Xing Yi pun dapat membunuhnya V yang melihat hal itu Ia langsung menyerang Xing Yi Pada akhirnya Xing Yi pun mengalahkan V Dan membuatnya tak berdaya Xing Yi kemudian mendatangi Cheng Namun Xing Yi bukan tandingan Cheng Saat Xing Yi akan membunuh Cheng Kemudian Cheng berkata bahwa Luohan bersamanya Cheng pun membawanya ke suatu ruangan Saat tiba di sana betapa terkejutnya Xing Yi melihatnya Ternyata itu adalah otak ibunya Yang diawetkan oleh Cheng Seketika Xing Yi berubah Dan membuatnya menjadi sangat marah Ia langsung membunuh Cheng Kemudian saat ia akan pergi V meminta Xing Yi untuk membunuhnya Namun ia melihat ada origami terjatuh Dari sakunya V Hal itu mengingatkan kembali ke masa lalunya Xing Yi tidak membunuh V Ia menyuruh V untuk pergi meninggalkan tempat ini Xing Yi pun pergi Ia menggunakan kekuatannya untuk membakar laboratorium Dan film pun selesai Ia menggunakan kekuatannya untuk membakar laboratorium Ia menggunakan kekuatannya untuk membakar laboratorium Ia menggunakan kekuatannya untuk membakar laboratorium